Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin memperkenalkan diri nama saya Tiara Heronisa dengan NIM N101-2216 Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan materi tentang antipiretik Jadi teman-teman, ada yang tau gak sih apa itu antipiretik? Antipiretik adalah suatu zat yang berfungsi untuk menormalkan suhu tubuh apabila terjadi demam Untuk antipiretik ini merangsang pusat termoregulasi suhu di otak atau tepatnya di hipotalamus Dengan menghambat terjadinya hipertermia Yaitu dengan memperbesar pengeluaran panas dengan menambah aliran darah ke perifer dan memperbanyak produksi keringat Nah selanjutnya demam Demam adalah kondisi di mana suhu tubuh meningkat akibat adanya respon fisiologi kompleks Yang dipicu oleh adanya infeksi maupun aseptik atau mikroorganisme Nah demam ini merupakan respon alami tubuh untuk melawan infeksi Demam ini juga diakibatkan oleh suatu zat yang bernama pyrogen Pyrogen tersebut terbagi menjadi dua Yang pertama itu pyrogen endogen dan pyrogen exogen Nah kalau pyrogen endogen itu Ingat aja kata kuncinya itu endo berarti dari dalam Berarti untuk pyrogen endogen itu dari dalam diri kita Dan exogen atau exo atau luar itu berasal dari lingkungan luar seperti toksin mikroorganisme Nah untuk ketika adanya pyrogen akan menstimulasi antibody kita seperti limfosit, monosid, dan neutrofil untuk mengeluarkan pyrogen endogen Nah ketika pyrogen endogen keluar akan terjadi perangsangan pada endotelium hipotalamus untuk menghasilkan prostaglandin Nah teman-teman ini yang menyebabkan kita terjadinya demam Untuk prostaglandin ini merupakan suatu senyawa yang horm ketika terlalu banyak itu akan membuat termoregulasi suhu itu tidak seimbang Sehingga akan menyebabkan peningkatan suhu dan terjadilah demam Ketika hipotalamus ini menganggap suhu tubuh lebih rendah daripada patokan termostatnya Dia akan meningkatkan produksi panas dan menurunkan keluaran panas atau fasokontriksi Dimana pada saat tubuh naik ke patokan baru maka akan terjadilah demam Baik selanjutnya itu ada mekanisme kerja antipiratik Nah untuk mekanisme kerja antipiratik ini Yang pertama dia akan mengikat enzim COX atau siklooksigenase yang berperan dalam pembentukan prostaglandin Ketika enzim COX ini sudah diikat, sudah dihambat akan terjadi penurunan kadar prostaglandin Ketika kadar prostaglandin ini sudah turun Dia akan kekisaran termostatik akan mengembalikan fungsi hipotalamus kembali menjadi normal Nah selanjutnya Jadi selanjutnya itu ada klasifikasi dari obat-obat antipiratik Terbagi menjadi 3 klasifikasi Yang pertama itu ada salis silat atau contohnya itu seperti aspirin dan salis silamit Yang kedua itu ada para aminofenol atau yang biasa kita sering kenal itu adalah paracetamol Nah biasanya itu bisa digunakan lini pertama saat demam Dan selanjutnya itu ada anti-inflammasi non-steroid atau NSAID Itu biasa digunakan juga untuk demam Namun untuk obat ini itu jika digunakan terlalu lama itu akan terlalu toksik Baik, selanjutnya itu ada efek samping dari obat-obat antipiratik Yang pertama itu ada gangguan fungsi hati Selanjutnya ada gangguan fungsi ginjal Dan gangguan percanaan Contoh dari gangguan percanaan ini seperti muntah, mual, sakit perut Konstipasi, diare dan masih banyak lainnya Selanjutnya itu ada hipersensitifitas Biasanya untuk orang-orang tertentu dia tidak cocok dengan jenis maupun kandungan dari obat dari antipiratik ini sendiri Nah selanjutnya kita ke praktikum antipiratik Jadi untuk praktikum ini Yang pertama kita harus tahu tujuannya dulu Yaitu untuk mengetahui efek antipiratik suatu senyawa Untuk probandus yang digunakan itu ada 3 ekor tikus albino Dengan berat sekitar 100-150 gram Untuk alat yang digunakan yang pertama ada shearing Ada sonde oral Ada stopwatch Dan termometer trektal Untuk bahannya itu ada aquades Vaksin DPT dan paracetamol Baik Selanjutnya itu ada prosedur praktikum Yang pertama itu kita akan menyiapkan 3 ekor tikus Yang selanjutnya 3 ekor tikus ini diberikan tanda pada bagian kepala Punggung dan bagian ekor Untuk membedakan perlakuan mana yang kita lakukan Nah selanjutnya kita akan mencatat suhu rektal selama 2 menit Dan selanjutnya kita akan melakukan penyutikan DPT Sebanyak 0,25 ml secara intramuskuler pada 2 ekor tikus Yang tertanda pada punggungnya Dan yang ada tanda pada punggung dan ada pada ekor Selanjutnya kita akan menunggu selama 2 jam sebelum dibulai perlakuan Nah ketika sudah diberikan vaksin DPT selama 2 jam Kita akan memberikan perlakuan yang beda kepada 3 ekor tikus ini Jadi yang pertama untuk tikus yang ditandai pada bagian kepala itu diberikan 3 ml aquades Dan untuk tikus yang ditandai dengan punggung itu diberikan 3 ml aquades Dan untuk tikus yang ditandai pada ekor itu diberikan 3 ml paracetamol Selanjutnya kita akan melakukan penilaian suhu rektal Dengan mengecek pada menit ke-15, menit ke-30, dan menit ke-60 Setelah diberikan perlakuan Dan yang terakhir itu kita bandingkan hasil pengamatannya Sekian materi dari antipiretik Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan Gua bilahi topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh